Sepak bola Indonesia, ini bola atau kung fu? Halo supporter, kembali lagi bersama saya di channel Fake Asia Football Pekan ini kita mendapatkan banyak kabar yang sebenarnya negatif untuk sepak bola Indonesia Dan di video ini kita akan bahas salah satunya Salah satunya adalah aksi kung fu dari pemain tim Nasenior yang membela AHPS Pati FC yaitu Saiful Indra Cahya Selain tindakan brutal Saiful Indra Cahya, aksi dari Zulham Zamrun juga nyaris memicu keributan Insiden terjadi dalam laga persahabatan antara AHPS Pati FC melawan Persiraja Banda Aceh di pancoran Soccerfield, Jakarta Selatan Senin lalu Kejadian bermula ketika Zulham Zamrun mencoba merebut bola dari penguasaan Persiraja Kapten AHPS Pati FC itu sempat menghajar bola liar yang menghantam pemain lawan Bola jatuh di kaki winger Persiraja Devri Rizky Pemain berusia 32 tahun itu mampu melewati satu pemain lawan namun bola menjadi mengalir deras Devri Rizky dan Zulham Zamrun saling mengejar bola dan membuat keduanya berbenturan hingga terjatuh Dalam video pertandingan, Zulham Zamrun bereaksi dengan mendang Devri Rizky yang dibalas dengan pukulan kepadanya Emosi Zulham Zamrun meledak setelah mendapatkan pukulan Winger berusia 33 tahun tersebut mencoba mengejar Devri Rizky namun mampu diadang oleh pemain AHPS Pati FC dan Persiraja Buntut dari kelakuannya itu Zulham Zamrun di kartu merah oleh wasit Kejadian tersebut sempat memancing kerumunan antara pemain AHPS Pati dan juga Persiraja Untungnya keributan tidak menjalar dan suasana kembali kondusif Laga uji coba itu memang telah berjalan panas sejak awal Sebelum keributan Zulham Zamrun dengan Devri Rizky itu Saiful Indra Cahya lebih dahulu melayangkan tendangan kungfu ke wajah gelandang Persiraja Banda Aceh yaitu Muhammad Nadif Insiden itu berawal ketika Nadif mengejar bola liar di pinggir lapangan Saiful Indra Cahya yang datang dari tengah menyapu bola dengan keras Sehingga kakinya menghajar kepala pemain berusia 20 tahun tersebut Wasit tanpa ampun mengganjar Saiful Indra Cahya dengan kartu merah Buntu tindakan berbahayanya kepada Nadif Tebasan Saiful Indra Cahya itu membuat Nadif terkapar Pemain bernomor punggu 12 itu mengerang kesakitan Sehingga Wasit pemanggil tim medis untuk masuk ke lapangan Setelah mendapatkan perawatan Nadif bangkit Pemain yang baru didatangkan Persiraja itu mampu melanjutkan pertandingan Pada uji coba itu AHPS Pati menang 3-0 atas Persiraja 3 gol tim berjuluk Java Army tersebut dicetak oleh Rizka Syahwali pada menit ke-5 M. Iqbal pada menit ke-53 Dan Ari Hermawan menit ke-84 Untuk kasus Saiful Indra Cahya dia sudah meminta maaf kepada Nadif Dan manajemen PS Pati pun sudah memberi teguran tertulis kepadanya Jelas kejadian ini sangat berbahaya Dan tidak patut dilakukan apalagi oleh pemain berlabel timnas Pemain timnas sepatutnya memberikan contoh yang baik Ya, jika kalian tidak bisa mempertontonkan skill untuk menjadi hiburan bagi kami Setidaknya kalian tidak menunjukkan aksi kungfu di lapangan Karena itu akan menjadi contoh bagi generasi sepak bola di masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!